Mohasabah menjelang pergantian tahun Kita perlu memohon muhasabah diri kita teman-teman semuanya Maksudnya bukan hanya tentang duniawi Tapi tentang uhrawi juga Kalau bahasa tahun itu Tentang masalah self healing Self healingnya itu bukan hanya ketika kita mau menyembuhkan diri kita Atau apa namanya Mau memperbaiki diri kita lebih baik Bukan hanya jalan-jalan solusinya Tapi salah satunya ialah kembali kepada Allah SWT Dan juga mengoreksi Tahun yang lalu kita ngapain aja Apakah penuh dengan dosa Atau hal-hal yang tidak berfaedah Ataukah malah sebaliknya Jadi kita harus muhasabah seperti itu Jangan hanya kita mikir Oh tahun baru nih Destinasi ke Bali Destinasi ke ini Destinasi ke itu Di borong ke ini kayaknya enak Self healing ke itu kayaknya enak Ya percuma teman-teman Itu hanya kesenangan sesaat Sosia senja Ketika kamu sudah menikmatinya Kamu akan merasakan apa yang menjadi kesusahan Kamu berlaku Jadi Ada satu cerita ini Al-Imam Al-Fatil Musili Kepada murid-muridnya pernah berkata Beliau itu pernah berkata Bukanlah orang yang sakit Jika tidak diberi makan Minuman dan obat akan mati Ketika ada orang sakit Ketika tidak diberikan makanan Minuman dan obat akan mati Logikanya kan seperti itu Beliau bertanya kepada murid-muridnya Apa kata murid-muridnya Balak Ya Syekh Ya benar wahai guruku Benar Seperti itu juga hati Katanya teman-teman Seperti itu juga hati Apabila hati kita ini Tidak diisi hikmah dan ilmu Selama tiga hari Maka akan mati Yang perlu kita menghasabah Pada hari ini Apalagi di pergantian tahun ini Apakah kita sudah lebih baik Daripada hari kemarin Apakah nanti kita akan menjadi lebih baik Dari tahun kemarin Apakah kita hanya akan memikirkan dunia Saja Padahal Mencintai dunia itu Apa namanya Akar dari semua kerusakan Begitu kan Apakah kita akan Hanya tiktokan Terus joget-joget Terus Apakah kita hanya akan Ikuti tren-tren aja Dengan gengsinya Tapi tidak memikirkan fungsinya Begitu kan Nah itu yang harus kita Pertanyakan dalam diri kita Mau asabah sendiri Apakah kita sudah pintar nih Untuk mentaati Tuhan Sebagai kita Sebagai seorang hamba Apakah kita sudah taat Kepada Allah terhadap imam waktunya Lalu apakah kita sudah pintar Menjaga aurot-aurot kita Lalu apakah kita sudah pandai Untuk menjaga lisan-lisan kita Agar tidak menyakiti hati sesama Nah itu yang harus kita pikirkan Brother Bukan hanya mikirin tahun baru Bolehlah kita self-healing gitu Jalan-jalan ke Gunung Bromo Jalan-jalan ke Kauhijen Asal jangan jalan-jalan ke masa lalu ya Nanti ceritanya jadi semua ya kan Ya boleh Boleh gak apa-apa Dunia Allah bentangkan untuk kita nikmati Untuk kita jalani Untuk kita Apa namanya Renungkan Tapi Jangan sampai Ketika kita mau menikmati Keindahan alam yang Allah ciptakan Kita lupa sama penciptanya Dan juga lupa akan Mengariksi diri sendiri Bagaimana kita tahun lalu Dan mempersiapkan diri kita Untuk lanjut kepada tahun yang akan datang Seperti itu Ya Jadi yang harus kita muhasanta Itu diri kita sendiri Jangan kita mikir orang lain dulu Perbaiki diri kita dulu Perbaiki syariat kita dulu Syariat ini Ahwalul jasam Apa ya Perilaku badan Solat kita sudah benar Tidak Wuduknya sudah benar Tidak Nutup aurotnya sudah oke Emang gak Gitu kan Kalau masih nutup aurot Boleh lah Aurotnya tertutup Busana muslimah Tapi joget-joget Itu bagaimana Begitu kan Nah itu Udah Ini Udah Nutup aurot Gak joget-joget Solatnya bagaimana Nah ketika sudah Solat oke Nutup aurot oke Gak joget-joget Bisa jaga lisan Apa tidak Nah itu Karena Setelah saya teliti Teman-teman Sumber masalah yang paling banyak Yang timbul pada hari ini Dari penglihatan Nah Dari penglihatan Dari mata Habis itu turun Ke hati Habis itu keluar Lewat lisan Jadi apa yang kita pandang Ketika tidak baik Akan diserenak oleh pikiran Turun ke hati Akhirnya hati Menggurutu Akhirnya keluarlah perasaan Keluarlah perasaan Yang tidak enak Yang dilontarkan oleh lisan Sehingga Akhirnya Apa namanya Menggores hati Saudara-saudara kita Ya sebenarnya Kalau ada orang Yang ngejudge kita Gitu kan Orang yang Ngejelek-jelekin kita Yang benci sama kita Itu wajar Tapi Kita harus lihat dulu Konteksnya Gitu Orang itu Benci sama kita Apakah karena Apa ya Alami Atau hanya memfitnah kita Atau Karena berlaku kita Nah itu yang dinamakan Terima kasih telah menonton